Halo Sobat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel Kali ini kita mau nge-review lagi salah satu oksesori dari Oto Project dan di panelnya ini udah ada modul OBD Auto Door Lock atau biasa kita kenal dengan kata-kata OBD Speed Lock dari Plug and Play pastinya ya Nah apa sih fungsinya ini? Kenapa harus banget dipasang di mobil kalian? Karena OBD Speed Lock ini bener-bener membantu kalian dan membuat kalian juga lebih aman dan juga lebih nyaman juga dalam berkendara Terlebih lagi kalau misalnya kalian keluarga atau mempunyai anak yang biasanya kadang-kadang anak-anak itu suka buka pintu secara nggak sadar ya Sobat Oto Jadi takutnya nih malah membahayakan kalian di saat berkendara Nah jadi fungsinya ini adalah dia bisa secara otomatis mengunci kunci pintu mobil di saat kecepatan mobil kalian sudah di 15 km per jam Jadi bener-bener kalian nggak takut lagi lupa untuk mengunci pintu mobil kalian nih Sobat Oto Oke langsung aja tanpa lama lagi kita unboxing dulu produknya yang packagingnya bener-bener minimalis banget kecil Kita lihat dulu packagingnya supaya make sure kalian mendapatkan produk asli dari Oto Project nih ya Nah di bagian depannya ini sudah ada si logo Plug and Play Kemudian ada gambarnya juga dan juga ini ada tulisan OBD Auto Door Lock Dan ini ada Powered by Oto Project Innovate for Style Dan juga di bagian sampingnya lagi ini ada Scan Barcode yang langsung nge-link ke channel YouTube kita Dan ini ada label kita yaitu ini untuk OBD Speed Lock Mobil Expander ya Sobat Oto Dan ini di bawahnya juga sudah ada website kita di www.otoproject.co.id Langsung aja nih ya kita buka packagingnya Nah packagingnya ini waktu kita buka ada tulisan OBD Door Lock Kemudian ada logo Plug and Play juga Ini langsung kita buka aja ada apa sih di dalamnya Nah sesimpel ini nih Sobat Oto Geding nggak ada macam-macam lagi karena sudah Plug and Play Sudah socket-to-socket jadi nggak banyak ini gitu-ini tuh Dan kalian juga nggak perlu motong-motong kabel lagi dari mobil kalian karena sudah socket-to-socket seperti tadi Nisha infokan ya Nah ini sudah ada satu plastik yang langsung aja kita buka Nah disini sudah ada tiga kabel ties dan juga ini ada si modul dan juga kabel soketnya Nah ini disebut ini modulnya dan juga ini kabel-kabel yang sudah ada soket-socketnya nih Sobat Oto Yang ini akan disambungkan satunya ke si modul dari OBD Speed Locknya dan satu lagi yang akan disambungkan ke mobil kalian Seperti apa kita buka dulu jadi aman banget ya karena sudah dilindungi dengan plastik Seperti itu sendiri dan ini si simpel ini ya Sobat Oto jadi kecil dan ini depannya sudah ada logo Plug and Play dan di bawahnya ada tulisan untuk mobil expander OBD Speed Lock Nah ini seperti saya bilang ini untuk soketnya Jadi fungsinya itu benar-benar bikin kalian aman banget dalam kendara pastinya Sobat Oto karena kalau misalnya kalian suka lupa kunci mobil ini sangat membantu kalian Jadi langsung aja nih ya tanpa lama-lama kita move ke mobil expander kita lihat fungsinya sebenarnya untuk apa sih Nah Sobat Oto tadi kita udah nge-review si OBD Speed Lock sekarang kita langsung mau praktekin di mobilnya sekarang sudah di mobil expander nya Dan ini sudah dipasangin si OBD Speed Lock itu dimana dia berfungsi untuk mengunci otomatis si pintu mobil Nah langsung aja kita praktekin kali ya ini kondisi mobilnya itu sudah mati kita nyalain dulu Nah ini masih di P Ini pintunya belum terkunci sama sekali ya Sobat Oto Kita langsung pindah ke D Nah langsung kita bawa jalan seperti yang saya infokan Ini dia akan mengunci otomatis saat kecepatan 15 km per hour Nah itu udah kedengeran ya kliknya Nah itu artinya adalah si pintu mobil sudah terkunci Oke kita muterba dulu Nah itu sudah bisa dipastikan kalau misalnya pintu belakang pintu penumpang sudah aman Jadi kalau misalnya mau dibuka juga itu nggak bakal terbuka Dan pentingnya adalah kalau misalnya kita bawa anak-anak kadang-kadang kita suka lupa kunci mobil Dan anak-anak suka ngemainin si gagang pintu ini dan langsung terbuka itu bahaya banget Jadi ini fungsinya si OBD Speed Lock Oke Nah selain itu juga disaat kita mau mematikan mesin ini Dia akan langsung terbuka otomatis nih kunci pintu mobilnya Kita perhatikan aja langsung Ini mesin masih nyala langsung kita matikan mesinnya Itu dia langsung membuka kunci mobil otomatis Nah buat sahabat Toto yang mau pasang juga si OBD Speed Lock Karena ini berfungsi banget buat mobil kalian dan juga pastinya bikin perjalanan Kalian juga aman banget apalagi bawa keluarga Bawa temen-temen dan buat kalian juga sendiri itu aman dan juga Keselamatan kalian juga terjamin kalau pintu itu juga aman gitu ya sahabat Toto Kalau mau pasang juga bisa Kalau bisa takut pasang sendiri bisa banget nih pakai layanan otoprojek yaitu otoprojek Beres tinggal janji sama mekanek kita Mekanek kita akan datang langsung ke rumah kalian atau pemasangan aksesoris Bukan hanya plug and play aja Tapi semua aksesoris otoprojek itu bisa dipasang langsung di rumah kalian Nah buat temen-temen yang mau dapetin si produk ini bisa langsung cek di e-commerce kita Di Tokopedia ataupun di Shopee Dan juga bisa langsung chat di Instagram kita di atotoprojek Jangan lupa nih follow Instagram juga TikTok kita di atotoprojek Dan jangan lupa bagiin juga nih like, komen, share video ini Siapa tau temen-temen kalian keluar sana lagi membutuhkan aksesoris seperti ini Oke segitu aja video kali ini Thank you guys for watching Otoprojek Bikin Mobil Koto Keren Bye